Makasih lor masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni Nah ini yang sempat viral kemarin Kecelakaan mobil dinas DPRD Provinsi Jambi yang terjadi beberapa waktu lalu Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Jambi Sebelum terjadi kecelakaan korban sempat dihampiri oleh dua orang tak dikenal Gimana informasinya? Kita pantau Di pantauan, buang cek Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengungkapkan Kronologis kecelakaan mobil dinas sekretariat DPRD Jambi yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta Jambi Selatan, Kota Jambi pada Kamis Malam 2 Februari 2023 kemarin Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi, Aulia mengatakan Penumpang wanita berinisial TA tersebut sebelumnya mengaku ditemui oleh dua orang Saat sedang berada di kawasan bandara lama Saat itu mereka yang sedang berada di dalam mobil langsung melarikan diri Dengan melajukan kendaraan untuk meninggalkan lokasi Aulia juga mengungkapkan dengan kecapatan yang cukup tinggi Mobil dinas yang dikemudikan oleh SA 17 tahun lebih dahulu menabrak badan jalan Sehingga menyebabkan ban depan bagian kanan pecah Yang membuat mobil tersebut tak terkendali dan menabrak tiang reklama yang berada di median jalan Sampai saat ini Aulia menuturkan pihaknya masih melakukan pemeriksaan lanjutan terkait peristiwa ini Sementara itu mobil Toyota Camry tersebut telah diamankan ke unit lakalantas Polresta Jambi Yang berada di kawasan Simpang Pulai Sedangkan untuk pengemudi dan penumpang masih diperiksa sebagai saksi Pemeriksaan terhadap si penumpang Dimana dari hasil pemeriksaan si penumpang menjelaskan pada waktu tersebut Mereka memang berada di bandara ujung Tiba-tiba didatangi sama dua orang pemuda Mereka merasa ketakutan Akhirnya si pengemudi melajukan kendaraan Menabrak pulau jalan Ada batang pohon Memang batang pohon tersebut rusak Pada tabrakan pertama itu menyebabkan ban mobil pecah Selesai tersandakan operasi Sudah berada di rumah rawat jalan Berarti dia ini sebagai pelaku anak atau korban atau gimana? Masih saksi Jadi nanti untuk perkembangan kasus Jadi simulasi sudah kita periksa Baik itu pengemudi, penumpang, dan saksi yang berada di THP Kita akan melaksanakan beberapa perkara Untuk penetapan status pengemudi